Intro Tim Vaksinator Puskesmas Tandu Tedong Kejamatan 2 P2W Kabupaten Sidrak melakukan vaksinasi COVID-19 di UPTSD Negeri 15 Tandu Tedong pada Kamis 3 Februari 2022 Kepala Puskesmas Tandu Tedong Herman Ibrahim mengatakan sasaran vaksinasi COVID-19 saat ini adalah anak usia 6 hingga 11 tahun dengan dosis pertama jenis Sinovac Kami ingatkan kepada orang tua yang mendampingi anaknya dalam vaksinasi ini dan tetap menerapkan protokol kesehatan Vaksinasi ini bertujuan untuk menjaga penularan COVID-19 serta mendukung pelaksanaan pembelajaran tatap muka Di samping itu juga meminimalisir penularan COVID-19 di sekolah atau satuan pendidikan serta mempercepat tercapainya herkimuniti Kepala Desa Kalosialau Andi Akpris mengatakan orang tua diharapkan tidak takut dengan vaksinasi sebab vaksinasi aman dan halal Ia mengatakan bahwa sebelum vaksinasi anak dilakukan pihaknya telah melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada orang tua siswa terkait manfaat vaksinasi anak Seperti kita lihat sekarang ini Mula-mulanya memang sebelum adanya yang namanya surat lidaran terkait dengan vaksinasi umur anak 6 tahun sampai 11 tahun Tapi perlu kita ketahui bahwa setelah kita sosialisasi di 3 SD khususnya di Kalosialau bahwa kita punya inovasi bahwa jangan mengatakan vaksinasi karena mengsek orang tua itu terlalu tinggi kepada vaksinasi Jadi makanya kita ambil inciri bahwa imunisasi anak umur 6 tahun sampai 11 tahun dilaksanakan di tiap SD Biarpun tidak sekolah dan penting umur 6 tahun sampai 11 tahun Dan terkait dengan harapan kami bahwa khususnya anak-anak yang sudah dipaksin bahwa mungkin kaitannya dengan kesehatan mudah-mudahan dengan adanya vaksinasi anak ini bisa membawa anak lebih tinggi imunnya dalam rangka melaksanakan kegiatan belajar Nah di gelaran vaksin ini mungkin terdapat kendala seperti apa di maharapun komunitas? Ya memang mula-mulanya kendala itu banyak bicara keluar dari orang tua murid bahwa sekian begini-begini tapi kita sudah kasih sosialisasi di tiga tempat bahwa jangan percaya dengan adanya di media sosial kita harus percaya dengan apa keyakinan kita sesuai dengan kepercayaan kita atau agama kita masing-masing hanya itu yang bisa diberikan kepada orang tua banyak-banyak sosialisasi itu saja jadi sekarang ini banyak yang menyadari bahwa imunisasi itu lebih penting daripada kita dengar hoax Terakhir Bu, harapannya kepada mungkin orang tua murid atau gelaran vaksinasi ini selanjutnya kepada sekolah-sekolah yang dituju seperti apa Bu? Ya itu tadi harapan kami bahwa sesuai dengan apa pelaksanaan hari ini karena sudah dua hari terlaksana kegiatan mudah-mudahan harapan kami kepada orang tua murid khususnya yang punya anak sekolah yang sudah dipaksin atau diimunisasi bahwa kedepannya pikiran orang tua-orang tua ini untuk memberikan edukasi kepada orang tua yang belum dipaksin anaknya Sementara Kepala UPTSD Negeri 15 Tandut Edom Dr. Andes Lantari MSI mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak sehingga vaksinasi anak bisa dilaksanakan dengan baik Ada pun jadwal vaksinasi yang dilakukan PGRI Kecamatan 2P2 khususnya sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan 2P2 itu dijadwalkkan oleh Bapak Camat Kecamatan 2P2 yaitu Andi Sambang sehingga kemarin jadwal pertama yang dipaksin itu adalah SD nomor 7 Tandut Edom dan SD nomor 16 Tandut Edom Kemudian ini hari adalah sekolah kami SD 15 Tandut Edom bersama dengan SD 5 Tandut Edom jadi ada dua jadi setiap hari ada dua mudah-mudahan program pemerintah ini akan berjalan dengan sukses dan aman Nah dalam pelaksananya Pak ada berapa sasaran yang ada di SD Negeri 15 ini? Kalau sasarannya di sekolah kami SD 15 Tandut Edom adalah usia umur usia anak dari 6 tahun sampai 12 tahun karena kemarin waktu wacana pertama 6 sampai 11 tahun namun setelah dicek banyak sekolah yang mempunyai siswa yang sudah berumur 12 tahun sehingga dijadikan menjadi 6 tahun sampai 12 tahun Nah tantangan apa yang dihadapi Pak? Kalau tantangan banyak sekali terkadang banyak sekolah yang saya datangi untuk diminta oleh kepala sekolah selaku ketua PKRI dan sekadigus ketua K3S jadi ada beberapa sekolah yang saya datangi di Kecamatan Dorvitui ini rata-rata siswanya mau dipaksin cuman kendalanya orang tua siswa yang banyak ragu-ragu karena mungkin pengaruh medsos jadi dia lihat dan itulah salah selalu saya utarakan di sosialisasi vaksinasi di SD SD yang sekunjungi bahwa itulah kita orang tua atau orang awan rata-rata kalau diberikan yang terbaik kita tidak tanggapi tapi kalau ada yang memberikan informasi yang tidak baik langsung kita, itu yang kita, ya kan seperti ini, jadi hanya melihat di mesos satu orang saja anak yang mengalami drop setelah dipaksin itulah yang dibenarkan sedangkan ini yang sudah berjuta-juta dipaksin aman-aman saja bahkan banyak yang mengatakan anak saya sudah kuat makan anak saya kuat bermain tapi tidak dilihat itu hanya ini tadi yang apa namanya yang mengalami gejala-gejala anaknya itulah yang dibenarkan dan itu wajar-wajar saja oleh orang tua siswa karena memang pemahamannya hanya seperti itu nah harapannya kepada orang tua siswa seperti apa Pak? jadi kalau harapan saya dengan orang tua siswa ya kembali lagi tadi ada kurang lebih 10 SD yang saya kunjungi di Kecamatan Doki 2 harapan saya supaya orang tua siswa memahami bahwa vaksinasi yang mau diberikan anak-anak kita ini adalah sinopak semata-mata untuk memberikan kekebalan tubuh kepada anak diri kita jadi saya harapkan kepada semua orang tua siswa supaya bisa memberikan dukungan kepada anak kita untuk dipaksin itulah harapan kami kepada seluruh orang tua siswa yang kami kunjungi sekolah-sekolahnya saya selaku orang tua murid dari siswa SD Negeri 15 Tampuk PEDOM sangat mengapresiasi kegiatan vaksinasi yang dilakukan di sekolah ini dengan adanya kegiatan vaksinasi ini saya berharap semoga pembelajaran tetap buka bisa dilakukan dengan berjalan lancar dengan baik dan semoga dengan adanya kegiatan vaksinasi yang dilakukan di sekolah anak kami ini bisa membuat anak kami menjadi kebal terhadap virus dan terhindar dari berbagai macam penyakit dari Desa Kalosialau, Kecamatan 2PTW Kabupaten Sidrok Erwin Parolai mengabarkan